Nah sahabat Laksana, ini hari kedua Indonesia International Motor Show yang diselenggarakan di Jakarta International Expo di Kemayoran. Nah sahabat Laksana yang pengen nonton, khususnya pengen ke stand-nya Laksana bisa langsung ke Holde. Nah nanti di Holde itu posisi kita showing unitnya di sini. Jadi begitu kalian masuk, showing unitnya kita ada di situ. Kemudian untuk caranya masuk, kalian bisa scan barcode ini. Nah setelah scan, petunjuknya ada di sebelahnya. Pembayarannya via online nanti masuk lewat jalur ini, nanti scan dan kalian akan menemukan langsung produknya Laksana dengan Maha Motor Homes. Nah kita akan lihat lagi keseruan di hari kedua IIMS ini. Oke Laksanakan. Baik, untuk kesempatan pertama, saya penjelamkan dari pihak BASIK untuk bisa memberikan sambutan dan juga pesan untuk teman-teman dari media yang sederhana. Silahkan saya panggirkan Pak Bari Setiani, selaku direktur utama daripada PT Bahana Suara. Silahkan Pak Bari, mari. Selamat pagi, saya Pak Bari Setiani, saya dari PT Bahasa Saras atau berkata dengan tren Barri. Jadi ini adalah sebuah produk My Dream kampul ya. Ini adalah penjelamkan saya untuk membangun sebuah motor home di atas stasis 4 kali 4. Nah untuk itu, saya juga berkolaborasi dengan pembuatan Audi yang sudah ekspert di bidangnya, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari kita yang kita berbicara bersama. Kami sangat optimis dan tertantang sekali bisa berkolaborasi dengan KBG dengan menghadirkan makal motor home di konsep double updiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman, ini sekarang kita kemarin lihat-lihat di gedung yang sana, di hall yang sebelah sana, hall yang A, C, D. Nah, ini kita sekarang ada di hall apa ini? Ada hall B, ada hall C. Dan kita mau tahu nih, di dalam seperti apa. Jadi sahabat-sahabat sana, kita bantu besok kalau mau main ke IMS sudah tahu arah dan tujuannya. Kalau yang sebelah sana kemarin, di hall A, itu ada mobil-mobil. Kalau di sini kayaknya sepeda motor dan aksesoris. Sedangkan di bagian tengah ini tempatnya test drive. Yuk kita lihat ke dalam yuk! Nah, buat kalian yang suka penyuka modif motor, ya kan. Kan banyak juga teman-teman sahabat laksana atau bis mania yang suka modif motor, dibikin stripping-nya, livery-nya kayak bis idola masing-masing, ya kan. Nah, ini di sini juga ada display sepeda motor dengan macam-macam modifikasinya. Yuk kita lihat yuk! Terima kasih telah menonton! Ini salah satu koleksinya pengusaha abis yang viral dari Jawa Timur. Sukanya R.I. King. Tahu punya siapa? Sering sama saya kok orangnya. Nah, saya perlaksana di MSI ini banyak sekali unit-unit yang unik dan menarik. Tidak melulu kendaraan baru. Nah, tapi di sini bisa ditampilkan seperti yang ada sama saya ini. Sepeda motor yang kayaknya kemarin sempat viral ya, banyak yang cari. Ini sepeda motor ini udah tau lah mereknya apa, nggak usah tak sebutin. Ini kilometernya baru 4 kilometer. Dan ini masih orisinilan. Masih bener-bener bersih. Jadi apapun kalau dirawat dengan baik, disayang-sayang, pasti hasilnya pun juga setelah bertahun-tahun. Dan seingat saya ini, kalau nggak salah, buatan tahun 2001. Sekitar era-era tahun 2001. Waktu itu saya masih sekolah. Ini kilometernya masih 4 kilometer saja. Dan ini masih bener-bener, bener-bener like new. Seperti baru. Selamat menikmati. Nah, ini ceritanya saya lagi cari inspirasi warna. Karena untuk bikin bis itu juga butuh inspirasi. Jadi nggak melulu kita selalu liputannya tentang bis. Cuman kita butuh referensi. Mungkin bisa warna, bisa perna-perni. Ya bisa nanti diaplikasikan di bis. Karena warna-warnanya kayak tadi motor-motor tadi kan. Mungkin kalau diaplikasikan di bis juga oke punya. Yuk lanjut lagi yuk. Nah, selesai apa tujuannya? Yang di atas tadi, ini hall B2. Di hall B2 ini sepertinya isinya aksesoris. Kalau yang lain tadi kendaraan-kendaraannya ini aksesorisnya. Yuk kita lihat-lihat yuk. Nah, sahabat Laksana kali ini saya ada di Overland Experience. Di tempatnya, kumpulannya Motorhome Indonesia. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Laksana menciptakan namanya Motorhome. Dan yang kita tampilkan di IMS ini adalah Maha Motorhome Adventures. Di mana kita melihat bahwa potensi untuk orang pepergian sekarang itu berpetualang dengan kendaraannya. Dan bisa nyaman untuk camping di mana saja dekat dengan kendaraannya, dengan fasilitas-fasilitas seperti di rumah. Jadi, camping itu udah enggak kayak ketika zaman saya atau kakak-kakak saya atau pendahulu-pendahulu saya ketika kemah ikut pramuka. Tapi, camping sekarang jauh-jauh lebih nyaman dan bahkan sekarang sudah banyak sekali camping ground yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kendaraan-kendaraan overlanding seperti ini. Jadi, sahabat Laksana tertarik juga untuk join seperti ini. Laksana siap membuatkan kendaraannya untuk Anda. Nah, sahabat Laksana kita sudah jalan-jalan tadi ke sisi yang sebelah sana. Nah, enggak tahu nih sisi. Pokoknya kalau masuk dari pintu yang utama itu ke kiri, kalau kita kemarin ke kanan. Dan di tengah-tengah ini areanya untuk test drive, area terbuka. Kita sudah ketemu lagi sama patungnya Pak Karno. Artinya, kita sudah kembali lagi ke dekat pintu utama, pintu yang depan. Dan di sana tadi bisa kita lihat isinya tentang sepeda motor dan berbagai macam aksesoris. Dan cuaca di hari kedua ini relatif cukup berawan. Jadi, enak banget buat jalan-jalan. Semoga besok, hari Sabtu, Minggu juga suasananya seperti ini. Jadi, kalau sahabat Laksana ada yang main ke sini, bisa lebih nyaman untuk jalan-jalan dan melihat-lihat. Dan jangan lupa masuk dari pintu yang depan ini, beloknya ke kanan sampai ujung belakang sana. Ada stand-nya basi dan laksana di mana kita menampilkan maha motor boom. Nah, ingin mengerti kan? Simak lebih detail secara langsung di Holdi GXPO Kemayoran dalam gelaran Indonesia International Motor Show yang di tahun 2022 ini. Oke, see you again. Laksanakan. Terima kasih.